Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel emak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Emak Saufa mau mengajak bunda-bunda semua Untuk bincang santai bareng emak Nah alhamdulillah ya di kesempatan ini Emak Saufa itu mau membahas tentang hutang lagi Nah ini ada dari DM dari seorang teman Dan dia itu yang bagaimana ya Qadarullah begitu Lagi terlilit hutang Dan sehingga penghasilannya itu Tidak bisa untuk membayarnya Jadi istilahnya itu gini Hutangnya itu lebih besar daripada penghasilannya Nah mungkin karena terkait pandemi Jadi berkurang gitu ya pemasukannya Nah terus sudah terlanjur Angsurannya itu banyak Nah disini emak akan mencoba Untuk membantu memberikan solusi Mudah-mudahan bisa bermanfaat Untuk bunda-bunda semua Yang memiliki masalah keuangan yang sama Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel emak Saufa Emak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung Emak ucapkan selamat datang Jangan lupa like komen dan subscribe ya bun Terima kasih Nah disini akan emak berikan sedikit tips Dan juga solusi Mudah-mudahan bisa menginspirasi Dan juga bisa bermanfaat Untuk bunda-bunda semua Nah yang pertama ketika kita Mendapatkan suatu ujian ya Dan ujian itu bisa Suatu hal yang baik Atau hal yang buruk Nah apabila kita Mendapatkan ujian Baiknya yang pertama kita lakukan adalah Mendekatkan diri kepada Allah Kepada Sang Pencipta Ya ini mungkin waktu yang tepat Untuk kita itu Mendekatkan diri kita Ya mungkin bisa jadi ya Ujian yang ada pada diri kita ini Adalah dimaksudkan untuk Supaya kita itu Mengurangi dosa-dosa kita Dan supaya kita Belajar lebih sabar Belajar lebih dewasa lagi Nah inilah kesempatan kita Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Karena bagaimanapun juga ya Percaya deh Setiap manusia itu Memiliki ujiannya masing-masing Ada yang diuji Tidak memiliki keturunan Ada yang diuji Memiliki masalah ekonomi Masalah keuangan Yang terlilit hutang Dan lain-lain Nah semoga Dengan ujian ini tuh Malah bisa mendekatkan diri kita Kepada Allah Kembali kepada fitrahnya Dan kita bertaubat Lalu kita Memperbaiki ibadah kita Jadikan ujian itu Sebagai pendewasaan Dan Satu lagi Jangan diulangi Kesalahan-kesalahan Yang sudah kita buat Jangan lupa Untuk selalu Berdoa Untuk meminta kemudahan Nah setelah Mendekatkan diri Kepada Allah Kita juga Jangan lupa Untuk meminta maaf Kepada orang-orang Terdekat kita Kepada orang tua Kepada suami Kepada tetangga-tetangga Pokoknya kita Sebisa mungkin Berusaha Menata batin kita Menata diri kita Dan kita bisa Memulainya Dengan meminta maaf Kepada orang-orang Terdekat kita Nah selanjutnya Untuk tips yang kedua Setelah kita Mendekatkan diri Kepada Allah Lalu Selanjutnya kita Bisa memulai Dengan usaha Nah usahanya itu Kita bisa Dengan mencari Penghasilan tambahan Atau Kalau Memang Penghasilan kita ini Memang sudah Tidak mampu Kita juga bisa Usaha Dengan mencari Pekerjaan lain Yang penghasilannya Lebih Lebih besar Gitu ya Jadi Dengan begitu Kita bisa Mencukupi Kebutuhan Keluarga Bisa untuk Bayar hutang Nah Kita juga bisa Melakukan Berbagai macam Usaha Untuk Menambah Penghasilan Dan ini tuh Bisa dikomunikasikan Dengan keluarga Yaitu Antara suami Dan juga istri Mau usaha Apa yang Kira-kira Bisa cepat Mendapatkan Uang Untuk Membayar Hutang Bisa dengan Berupa Jual makanan Biasakan Langsung Kalau Jual makanan Lebih cepat Bisa dengan Usaha Jual makanan Atau Usaha Yang Tidak Membutuhkan Banyak Modal Seperti Usaha Laundry Seperti Itu Kan Tidak Terlalu Banyak Modal Jadi Cuci Gosok Seperti Itu Jadi Bisa Dikomunikasikan Dan Bisa Bekerjasama Untuk Mencari Penghasilan Tambahan Selanjutnya Adalah Tips Yang Ketiga Yaitu Jauhi Hutang Nah Ketika Kita Memiliki Masalah Tentang Hutang Jangan Sampai Terbesit Pikiran Untuk Membayar Hutang Dengan Hutang Lagi Karena Itu Akan Jadi Bola Salju Yang Makin Besar Makin Besar Bukan Bukannya Malah Hutangnya Terlunasi Malah Kita Menambah Hutang Yang Baru Dan Jangan 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 Sampai Dilakukan Apapun Usaha Kita Yang Penting Selain Hutang Lagi Jadi Kita Bisa Usaha Apapun Yang Bisa Menambah Penghasilan Untuk Bayar Hutang Itu Jadi Kita Bisa Memperbanyak Penghasilan Dan Mengurangi Pengeluaran Sehingga Fokus Bisa Fokus Untuk Membayar Hutang Itu Dan Mudah-mudahan Hutangnya Bisa Terlunasi Selanjutnya Tips Yang Keempat Yaitu Fokus Nah Setelah Kita Mendekatkan Diri Kepada Sang Pencipta Kepada Allah S.W.T Lalu Kita Usaha Kita Menjauhi Hutang Dan Yang Keempat Kita Juga Harus Fokus Nah Ketika Kita Sudah Mendapatkan Penghasilan Tambahan Fokus Untuk Membayar Hutang Itu Jangan Malah Untuk Digunakan Ke Yang Lain Kita Juga Harus Fokus Punya Uang Dikit Langsung Segera Untuk Mencicil Segera Dikumpulkan Untuk Mencicil Seperti Itu Jadi Jangan Takut Atau Jangan Ragu Untuk Kita Hidup Prihatin Dulu Karena Memang Kondisi Kita Memang Sedang Terlilit Hutang Jadi Jangan Digunakan Untuk Sesuatu Hal Yang Tidak Berguna Dulu Lebih Baik Fokus Dulu Untuk Membayar Dan Lakukan Hal Hal Yang Bisa Membuat Kita Bisa Segera Melunasi Hutang Kita Kita Bisa Menjual Barang Barang Kita Yang Berharga Kita Bisa Melakukan Apapun Ya Intinya Apa Yang Bisa Membuat Kita Segera Bisa Melunasi Hutang Dengan Cara Yang Halal Jadi Kita Kesempatan Buat Usaha Apapun Semangat Supaya Hutangnya Segera Terlunasi Memang Kadang Kita Menyepelekan Hal Kecil Ya Kayak Gak Apa Sih Hutang Cuman Segini Bisa Bayar Bisa Bayar Seperti Itu Ya Dan Ketika Kita Tidak Tidak Taukan Rezeki Kita Seperti Apa Tau Tau Kita Di PHK Atau Kita Mendapatkan Pengurangan Dan Akhirnya Hutang Kita Sudah Terlanjur Besar Nah Itu Sebagai Pengalaman Ya Bun Ya Jangan Diulangi Lagi Sebisa Mungkin Jauh Namanya Hutang Apalagi Untuk Konsumsi Ya Kayak Sesuatu Yang Kita Makan Atau Sesuatu Yang Kita Habiskan Saat Itu Jangan Sampai Namanya Hutang Karena Itu Tidak Kerasa Dan Cepet Banget Bakal Gedenya Hutangnya Makanya Jauh Jauh Yang Namanya Hutang Mudah Mudahan Bunda Bunda Di Selalu Dalam Lindungan Allah Selalu Dalam Keadaan Bahagia Dan Dijauhkan Dari Hutang Amin Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh